Intro Selamat datang di channel Viral Populer Dimana info terviral dan terpopuler akan kita sajikan Sebelum lanjut, kita ingatkan kembali untuk support channel kami Dengan cara like, komen, share, dan subscribe Agar kita terus memberikan informasi yang menarik Go, go, go Viral Populer Spesial Bursa Transfer Pemain Liga 1 Kembali hadir untuk Anda Kali ini, Viral Populer akan membahas tentang Klub Promosi Persik Kediri Yang telah resmi mendatangkan mantan pemain Timnas Indonesia U19 Paulo Sitanggang Untuk musim 2020 Persik Kediri Resmi mendatangkan Paulo Sitanggang Ex gelandang Timnas Indonesia U19 ini Berstatus bebas transfer setelah dilepas oleh Barito Putra Paulo Sitanggang mengungkapkan kebahagiaannya bisa bergabung dengan Persik Kediri Pemain asal Sumatera Utara ini Sejatinya mengawali karirnya di Jawa Timur Tepatnya di Kabupaten Jember Tak heran, bila bermain di Persik Kediri Bagi Paulo Sitanggang bak pulang kampung Faktor lain yang membuat Paulo Sitanggang merasa nyaman di skuad Persik Kediri adalah Karena mayoritas pemain berusia muda Paulo Sitanggang juga mengaku Tidak akan lama beradaptasi dengan Tim Karena dia sudah memiliki pengalaman dengan budaya dan karakter Tim-Tim Jawa Timur Lantaran pernah tinggal di Jember Pengalaman itulah yang menurutnya menjadi modal berharga Untuk bisa segera beradaptasi dengan Tim berjulukan Macan Putih tersebut Paulo Sitanggang optimis Dengan komposisi pemain Persik Kediri Yang juga akan diisi pemain muda pada Liga 1 2020 Dia yakin bahwa Tim barunya tersebut dapat berprestasi Dengan bergabungnya Paulo Sitanggang Akan membuat komposisi pemain Persik Kediri akan semakin kuat Apalagi Paulo Sitanggang Dikenal dengan pemain yang memiliki karakter pekerja keras Paulo Sitanggang juga memiliki karakter sebagai gelendang bertahan modern Dia pun memiliki tendangan keras yang sewaktu-waktu dapat menjadi senjata Persik Kediri Dalam mencetak gol Semoga dengan bergabungnya Paulo Sitanggang ke Persik Kediri Semoga bisa membawa Persik Kediri Jauh lebih baik lagi di Liga 1 musim 2020 Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya See you Sampai jumpa di video berikutnya